Oh gila aku merinding bro Naik bulu aku Kalau aku dengar suara-suara Yo whats up guys Assalamualaikum salam sejahtera semuanya Apa kabar ya korang Aku harap korang dalam keadaan baik Dan semoga aja kita dijauhkan dari wabah ini Dan semoga kita dilimpahkan di seki Amin amin ya Robbal Alamin So ya guys di video kali ini kita akan reaction Ada salah satu subscriber ataupun viewer Yang DM di Instagram dia bagi link ini Dan ternyata aku buka linknya itu Ya tempat berhantu di Malaysia guys Wow Adakah hantu di Malaysia Sebab kalau aku tengokkan pengalaman aku di Malaysia ini Selama aku di sana ya Aku tidak pernah merasakan Merinding waktu berjalan di mana lah Tak kira lah Sebab aku banyak juga berjalan Dan banyak juga travel di pelosok-pelosok ya Tapi ya aku rasa kalau di Malaysia ini Serasa macam oke aja kan Selama serasa macam takde hantu lah Aku tak pernah rasa bulu kuduku ini merinding Tapi kalau di Indonesia ini Aku sering kali takut lah Mungkin ya sebab aku kan duduk di kampung sekarang ini Dan kadang aku pergi ke rumah itu pun Rumah itu pun agak sunyi gitu Aku rasa merinding Tapi kalau di Malaysia Selama aku di Malaysia Aku tak pernah merasakan hal seperti itu guys Jadi disini ada videonya Dan aku tak tengok lagi sebenarnya Aku nak tengok sama-sama dengan korang semua Jadi yang belum subscribe silahkan tekan button subscribe-nya di bawah Terima kasih Oke guys ini ada salah satu video ya Ini tajuknya adalah 5 tempat paling berhantu di Malaysia Yang masih beroperasi tahun 2020 KLCC pun ada Wow di KLCC pun ada hantunya ya Sebab kalau aku rasa kan KLCC ini Ramai dan ya Banyak sekali mall kan Disitu banyak pengunjungnya juga Tapi takkan ada hantunya Dan aku buat video reaction ini Ini tepat jam 2 2 lebih lah Hampir pukul 3 guys Hampir pukul 3 pagi Dan korang tau kan aku di rumah ini sendiri Jadi kita sama-sama tengok guys Adakah aku rasa merinding di belakang sini Jom kita play Play Top 5 Malaysia ya Link ada di deskripsi Jadi kalian support juga Top 5 Malaysia Hari ini admin akan mengulas tempat Di mana filem bangunan dirakam Dan misteri tingkat yang Dikosokkan di KS Gila aku merinding juga Dengan musik ni Di sini terdapat 5 tempat Paling berhantu di Malaysia Astaghfirullah ada Gila merinding Ada suara ni Serius merinding Oh shit Pusat latihan memandu Ada orang gelap ni Gila merinding guys Tempat ini merupakan Lanjut tadi ya Gila berhenti Dikatakan tempat ini Mempunyai kes polis Terhadap kehilangan misteri 2 orang pemuda Pada tahun 2010 Berdasarkan 5 pusat latihan memandu Pemuda hilang Dalam bangunan tersebut Ketika menuju ke tangga Terkeluar Dan terus hilang Selepas itu Mangsa yang pertama Menuju ke tempat itu Pada lewat malam Mungkin disebabkan Ingin bermain Dengan kameranya Ketika dia menuju Ketika dia menuju ke tempat lain Dia meninggalkan kameranya Di atas meja Dalam mode rakaman Hal ini kerana Beliau berasa Tidak selesa Seumpama ada sesuatu Yang memerhati Semasa beliau kembali Untuk mengambil kameranya Didapati kameranya Beralih arah Dan dia terus lihat Meneliti rakamannya tadi Di sini kita dapat melihat Terdapat lembaga yang tinggi Sedang berlari Melaju ke arah Yang ditujunya tadi Merinding aku Aku slow sikit Selepas melihat rakaman itu Dia terus lari Menuju ke tangga Dan keluar dari bangunan itu Sewaktu menuruni tangga Dia sepatutnya keluar Melalui pintu Di bawah ini Namun Dia tidak kelihatan Dan terus hilang di situ Mangsa kedua pula Dikatakan Pergi ke lokasi Yang sama bersama tunangnya Untuk mengambil Barang di pejabatnya Namun Ketika berada di situ Banyak gangguan yang berlaku Gangguan tersebut dapat dilihat Pada rakaman ini Di mana Tiga skrin komputer tersebut Dia hidup Hidup sendiri Ketika beliau cuba melarikan diri ke tangga Untuk keluar dari situ Dia tidak kelihatan Membuka pintu keluar Di bawah ini Dan dikatakan Hilang Hidup suatu menuruni tangga itu Semasa beliau Melarikan diri Pintu pejabatnya Tertutup Sofa bertukar kedudukan Dan skrin komputer Terpadan dengan sedih Sebab situ tu guys Itu adalah tangga Kesemua rakaman ini Diambil terus Dari server CCTV Bangunan tersebut Dan tidak diubah Atau diedit Sama sekali Selepas kehilangan itu Kedua-dua mangsa ini Tidak lagi kelihatan Sehingga kira-kira Tersebutnya itu Masih menjadi misteri Naik Hal ini telah menarik Minat pelakon dan pengarah Yaitu Khair Rahman Dan rakan-rakannya Untuk pergi ke lokasi Bangunan ini Dan merakam sendiri Pengalaman sebenar Mereka di sini Ketika rakaman Sedang rancak Dijalankan Salah seorang Dari rakan mereka Dirasuk teruk Oh ada yang dirasuk Sehinggakan Dia diheret Melekat ke dinding Berhadiran tangga Di mana Bangsa pertama hilang Selepas itu Rakaman terpaksa Dihentikan kerana Bimbang atas Keselamatan mereka Film ini telah disiarkan Pada tahun 2015 Dan sehingga itu Bangsa yang hilang Masih belum ditemui Peristiwa kira-kira Bangsa yang hilang Belum ditemui ya Bangunan yang sama Merupakan antara Kejadian misteri Paling menakutkan Di Malaysia Terkini Kawasan bangunan ini Masih lagi beroperasi Sebagai tempat Pusat latihan Memandu Dilengkapi dengan Litar memandu yang profesional Serta merupakan Antara litar memandu Yang terbaik Di Malaysia Ok kejap Untuk nombor 5 tu Yang hilang tu Akhirnya Jumpa tak ya Kalau korang tahu Boleh komen di bawah ya Serius aku Merinding ni guys Sebab Aku seorang Kat rumah ni Ini dah pukul 2 lebih Dan di atas rumah aku tu Itu aku tak pernah Apa duduk lagi Sebab tu rumah aku tu Gelap ya Kat atas tu Play lagi Ini nombor 4 First World Hotel and Plaza Adalah hotel bertaraf 3 bintang Di resort World Genting Oh dekat Genting Dan pernah direkodkan Sebagai hotel terbesar Di dunia Pada tahun 2006 Hotel terbesar Hotel terbesar 7,000 7,000 Hotel ini juga berhadapan Dengan Amber Court Selain itu Mengenai peristiwa seram Yang berlaku disini Ialah Rata-rata pengunjung Mengadu Kedengaran bunyi Orang berjalan di samping Tilam terasa Eh aku dengar Orang berjalan di Rinding Dalam 400 ringgit Semalam Menurut RBI Tapi ramai lagi pengunjung 3, Amber Court Amber Court sebelahnya Amber Court yang terletak Di Genting Highland Pahang Mempunyai dua bangunan Apartment berkembang Oh ini agak lusuh sikit 23 tingkat yang berusia Lebih 20 tahun Tempat ini dikatakan Berhantu dan merupakan Lokasi sering berlakunya Kejadian bunuh diri Bagi orang yang kalah judi Amber Court juga dikatakan Mempunyai sebuah bilik Misteri yang berpalang Di mana dijadikan tempat Menyimpan hantu Kasino Atau belaan makhluk Untuk memberi kemerangan Kepada pemain Ada pula macam tu Dapat pelbagai kisah seram Yang diceritakan Mengenai bangunan ini Antaranya Penginam akan mengalami Kejadian aneh Di waktu malam Seperti TV terbuka Dan tertutup sendiri Kedengaran orang bertukang Perempuan mengilai Dan memanggil Mudah Kalau aku dengar suara-suara Satu lembaga tanpa kepala Sedang mendukung anak Di dalam ini Di samping itu Amber Court juga pernah Menjadi lokasi Penggambaran film Haunted Hotel Pengarah dan krunya Juga pernah diganggu Sewaktu sesi penggambaran Dijalankan Penggambaran ini Turut melibatkan Lokasi di mana Tujuh ahli keluarga Memuduh diri di situ Dikatakan bilik B6-17 Merupakan bilik Yang kerap diganggu Makhluk halus Eh suara Aku tak boleh dengar suara Suara ni Aku takut ni Total Amber Court Masih beroperasi Masih beroperasi lagi Dia jual juga RM200,000 Nombor 2 Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria VI atau Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria Telah ditubuhkan pada tahun 1893 Khusus untuk pelajar lelaki Dan hanya tingkatan 6 Untuk pelajar perempuan Ia merupakan antara sekolah Yang terbaik di Kuala Lumpur Dekat KL eh Dan pencapaian cemerlang Dalam bidang akademik Dan kokurikulum VI memainkan peranan Dalam sejarah tanah air Apabila dijadikan Markas tentera Jepun Pada Perang Dunia Kedua Dan disenaraikan Dalam warisan kebangsaan Warisan kebangsaan lah ni Di samping itu VI telah melahirkan Ramai tokoh Termasuk Sultan Sultan Bunda Pemperan sekolah di situ Ahli perniagaan Ananda Krishnan Allah Yarham Mukhtadahari Rashid Siddiq Shahnun Ahmad Dan ramai lagi Selain itu VI telah menyimpan Pelbagai kisah misteri Sesuai dengan statusnya Sebagai sekolah tertua Di Kuala Lumpur Di mana Semasa tentera Jepun Menduduki bangunan sekolah ini Ramai tentera British Dan penduduk tempatan Telah diseksa Dengan kejam Hingga mati Di ruang bawah tanah Di beberapa bangunan Lama sekolah ini Di samping itu Banyak terjadinya Kes histeria Penampakan entiti malam Dan sehari Terdapat juga Salah satu kes Di mana Salah seorang anggota Band sekolah Mendakwa Telah melihat Seorang wanita Dan menegur wanita itu Sehingga Dia dirasuk Dan hilang Berikutan berlatih Hingga lewat malam Sebelum Sempat dijumpai Di atas Tangki air Terdapat lagi Satu cerita Pada pelajar asrama Sekolah ini Yang ketika itu Berada dalam bilik prep Dalam bilik itu Dia perasan Salah seorang rakannya Dengan nama panggilan Matpat Yang selalunya Banyak bercakap Namun ketika itu Dia diam semacam Maka Kawan-kawannya Berasa pelik Lalu mengambil gambarnya Selepas itu Rakan-rakannya Meneliti semula Gambar yang Diambilnya tadi Oh my god Lakang tu Kalau aku nak Abad terus Naik Bulu rumah ni Menara berkembar Petronasi Dia katakan Terdapat satu Tingkat di mana Ia dikosongkan Sehingga kini Dan tidak ada Nombor untuk Ditekan pada Tingkat ini Kerana tidak ada Sesiapa yang Dibenarkan pergi Ke tingkat ini Menurut cerita Tingkat ini terpaksa Dikosongkan kerana Terdapat banyak Gangguan mistik Selain itu Terdapat banyak Peristiwa serang Berlaku di sini Antaranya ialah Seorang bekas Pegawai keselamatan Bernama Iswan Lee Di mana beliau Perlu meronda Ke setiap sudut Bangunan itu Pada waktu malam Waktu itu Dia perlu menaiki Lift untuk meronda Ke tingkat lain Sebaik sahaja Melangkah ke dalam Lift terdapat Bau wangi Seolah-olah Ada orang yang Telah menaiki Lift ini Dan meninggalkan Bau wangi Namun ketika itu Jam menunjukkan Satu pagi Dan bererti Lift itu Sudahpun Dikosongkan Untuk beberapa jam Setelah sampai Di suatu tingkat Beliau pun Melaksanakan kerjanya Dan memasuki Semula ke dalam Lift Sewaktu pintu Sedang ditutup Beliau Ternampak Perempuan berambut Panjang Sedang panjang Ke bawah Namun Dia tidak mengendahkannya Dan terus menghabiskan Rondaannya Secepat mungkin Terdapat lagi Kisah seram Di mana Seorang pekerja Wanita HR Departmen Yang selalu Berada di situ Sehingga lewat malam Dikatakan Beliau Pernah ternampak Cik Ponti Sedang terkegang Di luar tingkap Sedang melihatnya Bekerja Peristiwa ini Berlaku pada Tingkat 14 Bangunan kedua Terdapat banyak Lagi kisah seram Pada bangunan ini Namun Itu sahaja Yang admin Mampu ceritakan Dari kelima-lima Tempat ini Bagi admin Pusat memandu Di selangor itu Merupakan tempat Paling seram Kerana dua orang Telah hilang Dan semuanya Dirakam dengan jelas Komen pendapat Korang cerita mana Paling seram Dan sekiranya Terdapat tambahan Cerita daripada Kelima-lima Tempat di atas Boleh tinggalkan Cerita itu Di ruang komen Itu sahaja Video pada hari ini Jangan lupa Tekan like Subscribe Dan share video ini Kepada kawan-kawan yang lain Kepada sesiapa Yang ingin memenangi Giveaway Duit Tekan like Subscribe Dan share video Daripada top 5 ini Merinding aku Aduh Okay guys Kamu bisa tengokkan Ini masih berdiri lagi Bulu rumah aku guys Berdiri lagi Berdiri kat belakang ni Sebab ya Aku kalau buat video ni Aku matikan lampu semua Disini aku matikan Aku matikan Dan aku pakai lampu Yang depan ini Untuk ambil aku Sebab kalau aku hidupkan Nanti dia Cahaya biru itu Tak keluar Jadi aku Gunakan lampu depan Dan untuk Kalian tahu kan Di belakang itu Itu adalah Ruang tangga Sebenarnya Dan aku tutup kan Disitu aku tutup Sebab Untuk naik ke atas itu Aku jarang naik Jadi aku tutup Dan di atas itu Memang Aku tak pernah duduk lagi Jadi itulah Aku merinding Juga Tengok video ini Patutnya tak buat Reaction video ini Sebab Ya aku Hanya sekedar Apa ya Untuk Apa ya Untuk Menguatkan diri aku Aku agak Lebih berani Sebenarnya Dan depan itu pun Aku langsih pun Tak ada Jadi aku tengok lah Kat luar tu Dia Serasa Gelap lah Kat luar tu Sebab cermin ni Tak ada langsih Jadi ya Aku coba Memberanikan diri Sebab itu Aku rasa kan Ketakutan ini Sebab dari diri kita sendiri Walaupun aku merinding Masih berdiri Belumah aku Tapi ya Semua itu memang Terpulang kepada diri kita sendiri Kalau kita berani Kita kuat Pasti Apa ya Makhluk-makhluk ini Tidak akan mengganggu kita Walaupun aku merinding Ya Yang penting kita kuat Dan kita tetap punya iman Kita Yakin bahwa Benda itu ada Kita percaya Tapi ya Semua orang itu Kalau kita lemah Nanti dia akan Mengganggu kita pula Jadi kita harus berani Sudahlah Jangan Naik lagi Naik Naik lagi guys Kalian nampak tak Bulu aku naik lagi Ya Kalau menurut aku guys Untuk yang paling seram itu Di Sekolah memandu tadi Ya sebab Sekolah mandu tadi Memang Orang hilang Dan itu memang Jelas nampak ada CCTV kat situ Dan menurut aku Si hotel di Genting Tadi pun Seram juga Jadi ini Pengalaman aku pertama Juga ya Kalau di KLCC itu Ternyata ada Ruang kosong Yang memang Tidak dibuka Untuk orang lain Ya Dan ya Cukup mengerikan juga Untuk di KLCC Sebab KLCC KLCC ini kan Tempat pusat Ibu kota Tapi ya Ada juga Tempat yang Seperti itu Ya mungkin Itu Mungkin dia Makhluk ini Memang dah duduk Lama disitu Jadi mungkin Kadang Untuk dialih Memang tak boleh Dan dia memang Nak juga duduk Disitu Jadi ya Kita sebagai Umat Islam Kita harus percaya Dengan adanya Makhluk-makhluk Seperti itu Jadi itu Cukup mengerikan Sekali Jadi ya Yang penting Aku reaction Di tengah-tengah Malam Seperti ini Di rumah Seorang-seorang Dengan keadaan Mati lampu Aku off Semua lampunya Dan ini adalah Salah satu Pengalaman yang Terbaru ya Sebab kemarin Aku reaction Yang video Apa ya Video orang Kerasukan di hospital Itu aku Terpaksa lah Aku delete ya Sebab ada pihak Yang tidak setuju Aku up itu Aku lagi Teruk itu Aku merinding Lagi teruk Serius Lagi Takut Gila aku Tengok video Itu Seorang-seorang Inilah Kadang kita Punya Kekuatan Kita bisa Cabah Diri kita Untuk Tengok video Yang Seperti itu So Ya Mungkin sekian dulu Untuk reaction kali ini Terima kasih Yang sudah Klik video ini Dan menonton Sampai habis See you The next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao